Pemirsa, perilaku pejabat seringkali menjadi sorotan. Tentu ini wajar karena mereka digaji menggunakan uang rakyat. Lalu mengapa masih ada yang tidur saat rapat membahas permasalahan rakyat? Gubernur boleh berpidato dengan semangat. Peserta rapat malah tidur pulas. Entah karena kelelahan atau hal lain, Kepala Dinas Perpustakaan DKI Anas Effendi tertidur saat Jokowi Dodo menyampaikan pidato di ruang paripurna DPRD DKI. Mantan wali kota Jakarta Selatan yang jabatannya dicopot Jokowi beberapa waktu lalu ini duduk di barisan belakang. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo tadi siang menyampaikan pidato jawaban atas pandangan umum fraksi tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017 serta Raperda tentang pengelolaan sampah. Sayangnya jawaban Jokowi hanya didengar segelintir anggota DPRD karena tak sampai setengah anggota DPRD yang hadir. Jika pejabat dan wakil rakyat tak serius mengurus rakyat, maka jangan heran jika kepercayaan rakyat menurun. Dari Jakarta, Jagad Sidayoda dan Jakaryanto melaporkan.